Hai dan atau Woti dan Niko cukup identik dengan daerah ini tahun ini 20 tahun sudah usia setelah dimekarkan dari induknya kabupaten utara nah kabupaten yang berada paling utara jasirah Sulawesi Selatan ini terus berkembang dan bertumbuh ini adalah kabupaten mudah di Sulawesi Selatan tetapi sangat maju pesat dibawa pemerintahan Bupati Randa Saji Budiman MPD nah sampai turun suruh ya kali ini Kak kami kedatangan tamu Kadis Komdinfo Kabupaten Lu Timur Bapak Dokter Randa Saji Ambris Dawis ya terima kasih Pak yang kedua kalinya kita hadir di redaksi kurang seru ya Iya sama-sama Assalamualaikum ya Selamat malam Pembacaan kurang seru ya dimana saya berada Alhamdulillah dan terima kasih buat kurang seru ya kami di bisa kembali bersama di podcastnya ini untuk menyampaikan kabar baik berita-berita baik dari Kabupaten Lu Timur ada yang menarik Pak repangai kandas aja biar lebih apa yang pengenai kandas Atau Pak Kadis jangan-jangan kan ada dua hal menarik Kabupaten Lu Timur di tahun 2023 ini yang pertama bahwa tahun ini Kabupaten Lu Timur berkena abur usia 20 tahun di sisi yang lain kepemimpinan Bupati sekarang Bapak Budiman ini dua tahun nah kita akan ulas banyak ini nah khusus untuk dua tahun 20 tahun siapa Bupaten Lu Timur ini apa yang menurut tentu kan di setiap kegiatan perayaan tahun sebuah Kabupaten kan tentu pemerintah daerah di sana mempersiapkan berbagai hal apalagi kan sudah bukan masa pandemi COVID-19 bisa kita bocor-bocorkan sedikit persiapan pemerintah dalam rangka menyambut meriakan 20 tahun Kabupaten Lu Timur ya terima kasih dari Lu Timur yang kita tahu bahwa dimengarkan kemarin dari Lu Utara di tahun 2023 jadi kita terasa umurnya sudah 20 tahun di tahun 2023 ini di bulan Mei 3 Mei 3 Mei 3 Mei dan di usia yang kalau kita manusia dia sudah mau menjelang remaja tetapi usia di Kabupaten di Tanah Luwuk dia anak bungsu adek bungsu yang masih sangat muda apalagi di Sulawesi Selatan kemarin Lu Timur itu dimengarkan bersamaan dengan Mampu Yutara jadi sama-sama kita dimengarkan dan sejak itu dimengarkan sudah mulai ada 3, 4, 5 Bupatinya termasuk beberapa caretaker yang pada saat proses pilkada nah khusus untuk tahun 2000 yang kepimpinan sekarang ini Pak Budiman Pak Budiman selama masa kepimpinan beliau jadi Bupati dia menjadi single fighter jadi fighter, distilakan jomblo ya Bupati Jomblo ya Bupati Jomblo ya Bupati Jomblo sudah 2 tahun beliau jadi Jomblo dan selama periode 2 tahun itu menurut saya dan berdasarkan data itu terjadi loncatan-loncatan dan Alhamdulillah prestasi-prestasi menurut saya sangat membanggakan buat pembangunan daerah yang mengusung visi berkelanjutan berbasis agama dan budaya Nah sebagai salah satu contoh saya masuk ke situ dulu sebelum kita cerita uang tahun Pertumbuhan ekonomi secara makro Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu kita bicara Sulawesi Selatan Karena kita equal paling itu membandingkan itu adalah Sulawesi Selatan Bahwa Nutimur itu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan Walaupun tahun lalu kita minus 1,3 persen Tetapi di tahun 2022 masuk 2023 kita bangkit dan akhirnya kita bisa menjadi kabupaten nomor tiga Keloncatan pertumbuhan ekonominya di Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan 1,90 sekian Artinya dengan berbagai kemajuan ini syarat prestasi 2 tahun Pak Bediman sendiri Jomlo ini tidak ngefek atau bagaimana? Kalau saya melihat ini mana undang-undang Ya mana undang-undang Pemerintah daerah yang melaksanakan pemerintahan harus berpaket dengan wakil-wakil bupati Wreripur seperti apa itu Tapi selama beliau menjelangkan ruang pemerintahan 2 tahun ini Menurut saya, contohnya satu Tahun 2021 kemarin Dua Timur tidak masuk dalam kabupaten yang inovatif Tidak, sekarang ini tahun 2003 Lu Timur masuk di antara 100 sekian daerah kaupaten di Indonesia menjadi kaupaten yang inovatif kemudian kita punya IPM IPM ini dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan dan di tahun ini loncatannya lumayan bagus signifikan sekali loncatannya sehingga IPM tertinggi di Sulawesi Selatan tingkat kaupaten itu Lu Timur indikatornya kan 3 apa namanya tingkat daya beli masyarakat kemudian nama sekolah atau apa namanya kemudian sia kadang-kadang Bapak dibicara begini kalau mau umur panjang silahkan pindah ke Lu Timur ini kan apa yang kita gambarkan ini bahwa ada kemajuan signifikan ada kemajuan yang begitu apa ini melonjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini sebelumnya nah ini kan 2 tahun Pak Budiman ini apa kira-kira yang menurut Kak sebagai Kadis Kominpo sebagai bawaannya yang yang menjadikan ini Bu Timur programnya berjalan walaupun Pak Bupati ini sendiri apa rahasianya kalau menurut kita pertama beliau itu percaya dia punya anak buah anak buah di jadi startingnya itu berjalan dengan bagus dikasih kepercayaan penuh semua Kepan OPD lakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga teman-teman tidak merasa tertekan dia lakukan dengan baik semua fungsinya-fungsinya dan itu sangat sehingga luar biasa kayak tahun lalu 2022 kan kalau saya catatan koran seru ya itu kadang Pak Budiman memboyong Kadis-kadisnya ke desa-desa bahkan nginap oh iya nah ini mungkin salah satu mungkin ini salah satu apa kepemimpinan beliau yang patut dicontoh dan menjadikan program itu berjalan sehingga apa yang kita di awal pemerintahan beliau memang dia mau semua kita yang bekerja di samping kiri-kenan Pak Bupati itu harus tahu persis kondisi yang ada di tingkat desa dan kesempatan sehingga pada saat awal kita disuruh memang memahami itu karena saya yakin masih banyak kita orang yang kerja di luar timur itu mungkin ada beberapa desa yang belum pernah kita hinja luas banget luas sekali sehingga pertama beliau itu menginginkan bahwa ayo kita ke desa lihat apa yang terjadi di sana kemudian bukan menampung aspirasi Pak tindak lanjut masalah yang ada di sana begitu ada persoalan langsung di eksekusi Pak seperti itu terkait dengan PU terkait dengan persoalan pemikiman terkait dengan persoalan telekomunikasi itu langsung langsung di eksekusi di tempat dan kalau misalnya tidak sempat di eksekusi pada saat itu kita carikan langsung solusinya seperti apa nah itu berlanjut terus dari peta pertama seperti itu akhirnya teman-teman kepala PD memahami itu bahwa harus kita kerja sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan kebutuhannya apa itu yang kita fokus ke situ jadi tidak ada lagi orang bikin program kegiatan proyek yang berbesar kepentingan proyek tidak ada artinya tidak ada gerakan tambahan jangan coba-coba jangan coba-coba bikin gerakan tambahan karena jelas sekali bahwa kita ada target berdasarkan visi misi pemerintah daerah yang diambil oleh Pak Upani sekarang dan itu harus kita sukseskan dan amankan nah sebagai KDK Disko Mimpo ini saya mau tanya sedikit bagaimana kita melihat sebenarnya kepemimpinan Pak Budiman dua tahun ini humanis kalau kita lihat kan beliau ini sangat humanis tidak pernah menolak orang berjabat tangan misalnya dia berjalan seperti itu siapapun dia jabat tangan misalnya seperti itu turun ke masyarakat kita sebagai corong jubirnya tanda putih ini bagaimana kita melihat Pak Budiman ini sosok Bupati Lu Timur ya pertama dia manusia biasa sangat sederhana orangnya beliau dari kebetulan dari kalangan seperti saya juga orang tuanya yang kami kenal baik gue dua gak bersah saja orangnya tapi jangan renggukan kecerdasannya kecerdasan beliau luar biasa kemudian yang menurut saya yang paling apa dia penuh dengan inspirasi setiap hari setiap menit dia berpikir untuk melahirkan inspirasi-inspirasi baru sehingga lahirlah klien kota itu Lu Timur Inspiring karena detik by detik itu memang melahirkan inspirasi-inspirasi baru beliau selalu menanyakan apa lagi apa lagi kira-kira apa yang mesti bekerjakan inovasi apalagi yang mesti kupikirkan dan sehingga inovasi itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang nanti pada saat ada lomba kita berpikir tapi setiap hari kita lebih berpikir bagaimana memudahkan kita bekerja bagaimana memudahkan melayani masyarakat karena apa pimpinan kita penuh inspirasi nah ini kan tentu dua tahun Pak Budiman ini memimpin Lu Timur ya kita uraikan tadi berbagai prestasi berbagai kemajuan baik di sektor perekonomian IPM yang meningkat dan tentu dalam dua tahun itu syarat penghargaan nah ini kan memasuki tahun 2023 apalagi tahun ini kan Pak Budiman ini tidak lagi jomlo sudah ada pendamping nah program-program apa sebenarnya yang menjadi prioritas beliau selain program yang sudah berjalan yang beliau selalu dengungkan itu yang pertama adalah bagaimana stadion kita bisa selesai dan itu proses dan kemungkinan di pertengahan tahun ini sudah bisa kita bisa jogging di situ seperti itu stadionnya stadion Malili walaupun tributnya akan menyusul di kemudian tetapi untuk bermain bola di situ untuk memanfaatkan jogging track insya Allah di pertengahan tahun itu sudah bisa kita pakai artinya di lukuraya dari 4 kabupaten baru 2 kabupaten yang punya stadion Palopo dengan lukur insya Allah itu akan menyamai homebase-nya MU di Inggris itu mantap selain stadion apa lagi bayangkan saja di tengah lihat pembangunan yang kita lakukan ada beberapa point atau beberapa titik-titik pembangunan itu yang tidak di biaya lewat APBD menggandeng pihak pihak swasta memanfaatkan kepedulian untuk memanfaatkan CSR yang buat daerah ada bundaran batara gurus sementara yang dibangun itu nilai kontraknya sekarang ini sekitar 15 miliar dan itu tahap pertama dan itu dikerjakan dan biaya langsung oleh PT Fale melalui dana CSR kemudian ada lagi satu pusat olahraga di tengah perkantoran itu dibangun PT CLM salah satu perusahaan tambang terbesar di Lung Timur dan berkarya sama dengan beberapa kontraktor kecil kemudian CSR-nya Bang Sulsel menata lapangan Soekarno-Hatta dan apa namanya CSR apa namanya beberapa teman-teman kontraktor-kontraktor besar yang ada itu membangun skateboard park jadi ada tempat anak-anak untuk bermain skateboard tidak lagi bermain di apa namanya di trotoar yang memungkinkan dia terluka dan fasilitas aset kita bisa rusak ada yang berpendapat seperti ini Pak Kadis bahwa siapapun Bupati di Lung Timur pasti berhasil kenapa karena disokong oleh PT Fale dan berbagai perusahaan perusahaan tambang yang lainnya kalau menurut kita sependapat enggak asumsi seperti itu di pian men, BHA yang digang tergantung siapa yang pegang senjatanya Pak oh seperti itu jangan sampai salah tembak jangan sampai salah sasaran barang-barang jadi kita jadi di kepala kena kacikasi Pak berarti kita tidak sependapat tidak selamanya uang adalah segalanya tidak selamanya Pak walaupun memang kita berterima kasih karena sudah dikarunia Allah dengan karunia Tuhan luar biasa dengan protesi luar biasa di Lung Timur tetapi kalau dia salah manajemen akan salah akan salah sasaran semua apa yang kita lakukan contohnya Pak kita punya PPD kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun sebelum Pak Bupati masukkan dan Bupati milih APBD kita di angka 1,4 triliun tapi setelah beliau masuk itu sudah mencapai hampir 1,8 triliun yang melihat APBD empat daerah di Lung Rai ini terusaha dibawa kalau 1,8 triliun itu cara berpihakan cara berpihak kepada masyarakat tidak akan terasa apa yang kita lakukan apa yang dilakukan dengan uang yang dana sebesar itu ada sekitar 124 sekian milion itu di alurkan langsung ke desa dengan bantuan satu desa satu miliar itu bantuan konfirmus buat desa nah di desa itu kalau menurut beliau kalau desa itu sudah bergembang otomatis juga akan pengaruhnya itu resonansi akan berpengaruh ke Kota Kesematan dan Kota Kabupaten kan ada satu mungkin saja kemarin keberakan Pak Budiman itu boleh kita bilang berani sangat berani itu memberikan 11 permintaan ke PT.Pale yang muaranya tentu untuk kemajuan dan kemajuan Luh Timur dan kesehatan masyarakat setempat dan ini mungkin yang bagaimana kita melihat bahwa Pak Bupatin sebagai manajer di Kabupaten Luh Timur itu mampu merangkul memaksimalkan atau bagaimana menurut kita buat apa kita mau apa namanya mau bersuara keras ke teman-teman pengusaha baik lokal masyarakat nasional maupun nasional kalau kita bicara baik-baik insya Allah mereka lupa model itu yang dia pakai dia rangkul semua dan buktinya berhasil membangun apa itu setinggi macam-macam orang ikhlas berikan orang teman-teman pengusaha itu ikhlas sampaikan ke pemerintah sehingga apa yang terjadi terjadi kolaborasi yang sangat kental sehingga melahirkan inovasi yang membuat saya luar biasa yang membuat Kabupaten ini berada kencang selamat-amat tahun artinya ini salah satu kunci keberhasilan Pak Budiman orang bilang tidak hanya Lutimu atau hanya Pak Budi yang bisa melakukan itu tapi sekali lagi saya tergantung siapa yang pegang senjata kalau akhirnya orang ya itu tadi yang hebat orang cerdas dan penuh inspirasi saya yakin apalagi benar-benar kalau Pak Budi dia manfaatkan timboknya yang baik sehingga dia bisa lakukan seperti itu yang menurut saya sulit kalau tidak dilakukan model-model apa yang sudah dilakukan Pak Bupati ini kan selama ini kan dua tahun Pak Budiman ini berjalan sendiri terus tahun ini kan tidak lama lagi akan ada pendampingnya nah biasanya dalam pemerintahan itu tentu ini kan kita bilang tadi bahwa amanat undang-undang biasanya kalau sudah ada pendamping itu kadang tanda putih ribut-ribut akpan kita ya saya sebenarnya tidak mau bicara karena itu kan bukan kebenaran saya harapan saya sebagai masyarakat biasa ini sebagai Kadis sebagai Kepala Dinas saya berharap bahwa dengan hadirnya Wakil Bupati dengan pemilihan yang lewat demokrasi yang modernnya berbeda saya berharap bahwa itu bisa menambah energi dan semangatnya Bupati yang sekarang sehingga tidak menjadi semacam saya bilang jangan jadi rem jangan jadi rem apa yang ada sekarang kalau bisa tambahin gasnya tambahin walaupun saya tidak terlalu kenal Pak berandilan luasa tetapi dari gestur dan informasi yang kita baca bahwa ya benar-benar jaringan belia yang bisa bantu kita di daerah untuk memperluas kita punya jaringan membantu Bupati karena ini kan secara undang-undang juga Wakil Bupati membantu Bupati sehingga apa yang sudah berlari bagus sekarang ini itu bisa tambah bagus dengan hadirnya Bupati artinya selama ini kan sudah bagus kita berharap ada pendamping ini makin bagus ada nilai plusnya bukan malam menambah konflik kan rata-rata hampir semua daerah ada konflik ketika kepentingan kalau kita harapan janganlah jangan berjalan sama-sama punya energi yang bagus kalau itu disatukan akan melahirkan energi yang besar yang bisa mempercepat lajunya pertumbuhan pembangunan di luar timur kita berharap begitu kalau misalnya tempat lain orang berkomplit ya saya berharap di luar timur janganlah seperti itu walaupun kita tidak menutup mata bahwa sejak digital sejarah kita berdemokrasi ya mudahnya kayak begitu dimana-mana orang dimana di seluruh Indonesia malah ada yang mengurutkan diri Wakil Bupati karena tidak tahan tidak dapat pekerjaan karena di antara 8 undang-undang pemerintah daerah itu ada 8 tugas Bupati cuma satu tugasnya Wakil Bupati membantu Bupati seperti itu seperti sepanjang Bupati berikan kewedangan untuk wabungan tugas itu kalau tidak dikasih nganggur ya mestinya itu undang-undang bicara tapi kalau saya saya yakin pemerintah ini akan binamis dan harmonis dan sampai pada masa produk pemerintahnya mereka akan melahirkan sebuah momentum sejarah yang bagus dan kejutan tapi ya kita tidak pernah tahu tiba-tiba teman kita dari yang memang besar di Jakarta kemudian dia mau ke daerah untuk melakukan sesuatu ya menurut saya ya kita harus positif thinking melihat itu berbah daerah ini memang perlu anak muda yang energi energi yang punya visi berpikir bagus dan punya jaringan yang luas sehingga sekali lagi bisa membantu bupati untuk yang sudah lari kencang ini untuk bisa berlari lebih kencang artinya apa yang kita sampaikan Pak Kadis Duet Budiman Akbar ini tentu menjadi harapan masyarakat lu timur juga bisa lebih bagus ini kabupaten lu timur bersinergi sama dengan tadi apa lu tim inspiring lu tim inspiring itu menurut saya sebuah tagline kota yang harus terus digaungkan itu kita tiap hari melahirkan inspirasi inspirasi baru yang bisa mempercepat dan membantu pimpinan kita untuk bisa lebih apa namanya karena beliau waktu ini sendiri jadi kepala dinis harus berpikir memang ekstra keras untuk membantu beliau untuk mencapai visi-visi beliau dalam melakukan pemerintahan ini kan saya mau bertanya khusus terkait dengan keberadaan kita di lu timur sebagai kadis kominfo dan jajarannya keberhasilan pemerintah juga sebuah pemerintah daerah itu tidak lepas dari peran dan kerja tim kominfo nah bagaimana kita melihat ini apa menata ini apa-apa sehingga apa yang sudah dilakukan Pak Budiman ini bisa diketahui masyarakat bisa menjadi apa ya seperti tadi itu menjadi contoh bagi masyarakat aktif sekali yang punya timnya dinas kominfo SP lo timur ya yang bisa menilai itu kan orang lain kami cuma lakukan sesuai dengan apa yang mesti kita lakukan karena saya tidak berhenti sampaikan ke teman kalau kita mau diapresiasi orang itu terima kasih banyak tapi lakukan saja atau fungsi dengan bagus apa yang menjadi tugas dan fungsi kita di dinas kominfo lakukan dengan baik pasti orang lain akan melirik kita sesuai dengan fungsi dan tugas kita sehari-hari contohnya begini dulu sebelum saya bandwidth untuk jaringan internet itu tersebar di beberapa OPD setelah saya masuk satukan semua bandwidth itu menjadi tugas produksi dan pokoknya kominfo dan bandwidth itu kami satukan di situ kemudian yang lain misalnya buatan aplikasi untuk inovasi untuk pelayanan sekarang orang mau buat aplikasi yang berbasis digital itu semua untuk rekomendasi dari kominfo ada yang salah kaprin Pak Gadis bahwa kominfo ini sebatas membuat release ada kesan seperti itu nah bagaimana kan kita melihat bahwa begitu inovatifnya tim dinas kominfo USV Lutim malah dia bikin seperti sudah bermain pada media-media digital juga memang kelihatannya kalau dia lihat sisi yang itu hubungan fungsi-fungsi kehumasan yang melekat di bidang IKP itu seakan-akan fungsinya semua itu padahal ada yang lebih besar sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ada di situ basisnya bisa kita uraikan lebih tentunya di dinas itu dinas kominfo SP itu ada 4 midang yang pertama ada bidang IKP dan kehumasan yang kepala bidangnya Ibu Hayati kemudian ada bidang telekomunikasi dan informasi itu ada Pak Arief di situ ini tugasnya bagaimana sehingga koneksitas semua wilayah dalam wilayah Lutim bisa teratasi apa yang terjadi sekarang daerah Black Blank Spot yang ada di Lutimur itu tinggal satu desa dari berapa dari 125 desa tinggal satu desa yang tidak terbediri tower-t tower untuk membantu jaringan internet kemudian di situ juga yang menjamin ketersediaannya jaringan internet buat semua instansi jadi kita siapkan instansi sampai ke tingkat kecamatan dan desa kita siapkan untuk bagaimana mereka bisa terkoneksi dalam jaringan internet kemudian ada satu bidang lagi bidang aplikasi disitulah dibuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita bekerja mungkin di tempat lain kita semua sudah berbasis digital kami punya contohnya begini Pak Bupati dimanapun dia berada tidak lagi harus kembali ke kantor untuk tanda tangan surat tanda tangan pakai aplikasi tanda tangan pakai aplikasi dan disposisi dimana tidak ada lagi surat yang menumpu semua di disposisi dan itu peran ini kominfo lahir dari kominfo berarti dalam dua tahun kepemimpinan Pak Budiman ini banyak prestasi tidak lepas dari peran kominfo sekali lagi saya bilang itu karena kami melakukan tugas dan fungsi kami dengan baik mungkin itu untuk bagaimana menunjang Pak Bupati dalam mencapai capihan artinya melaksanakan tugas dan peran mendukung beliau dengan penuh dengan sesuai dengan topoksi kami dan itu yang terjadi beliau sangat senang dengan itu bahwa sangat terbantu dengan bagaimana proses administrasi di pemerintah daerah sudah semakin mudah tidak ada lagi bilang tidak ada Pak Bupati tidak di disposisi di surat berarti semua di bawah itu harus tidak tidak gaptek begitu karena sudah pakai aplikasi aplikasi bagaimana caranya mau absensi saja kalau tidak kenal digitalisasi pemerintahan coba kita absensi lewat absen digital kemudian tidak bisa kita absen kalau di luar wilayah dari yang dikendaki oleh absen ini dan kalau ada yang coba-coba bermain-main dengan aplikasi Pak Bupati kasih nama Sipatu itu akan tertolak oleh aplikasi bukan kita bantah-bantah tidak bisa aplikasi kalau Anda diblok risikonya adalah apa pemotongan TPP secara langsung mendisiplinkan semua pihak mestinya itu mestinya itu Pak dan Pak Bupati tidak lagi bingung walaupun beliau masih lihat kemarin melakukan sidak dan masih menemukan ada beberapa pegawai yang pasrah saja dipotong TPP-nya biar bisa dipotong tapi kan bukan itu yang menjadi substansi atau inti daripada mendisiplikan orang bukan itu aplikasi lahir bagaimana kita untuk bisa jujur terhadap diri sendiri jangan biarnya dipotong biar tidak masuk kantor kan sama saja dulu itu tapi sekali lagi Pak Bupati bilang evaluasi terus salah kita akan perbaiki terus kami punya sistem yang sudah menjadi kepercayaan daerah karena ada dua itu ada sifat untuk absensi ada sih hemat untuk proses disposisi mulai berjenjang dari kepala bidang ke sekretaris ke kepala dinis ke asisten-asisten ke sekdase dan kebupati kita sudah banyak urai tahun pemerintahan Pak Budiman nah saya mau fokus lagi ke 20 tahun ulang tahun ini kalau kita ibaratkan ini lu timur ini bukan mi ABG kalau gadis sudah 20 tahun iya lagi lagi apa lagi cantik-cantiknya kalau perempuan usia 20 tahun saya juga tidak rasa itu bahwa saya berada di situ saya bagian dari 20 tahun itu saya ada di lu timur tahun 2003 pada saat Pak oh Wanti Hatta itu baru 3 staffnya Pak kita mesti tidur di kantor pelang-pelang orang bertambah bertambah-bertambah dan bergantilah kepimpinan saya betul melihat itu bahwa anak saya malah saya kaget bahwa rupanya ada anak saya yang terakhir itu besar seumur hampir timur dengan kawasan timur 20 tahun nah proses 20 tahun ini sekali lagi saya bilang bahwa kalau dari segi usia manusia dia menjelang dewasa menjelang remaja tetapi kalau dari umur pemerintahan di wilayah Tanah Luhu ini dia paling mudah anak paling busung paling mudah dibanding misalnya kota Palopo yang lebih awal sebagai orang tua kita pertama kapotel Luh Luhutara kita paling mudah di Sulai Selatan ya paling mudah di Sulai Selatan kebupaten paling mudah paling mudah di Sulai Selatan kita yang kebupaten yang ke-24 di Sulai Selatan nah 20 tahun ini Pak Bupati Pak Bupati pingin bahwa dia tidak mau perayaan itu menjadi miliknya birokrat saja masyarakat harus merasakan dia tidak mau Pak bilang harus diusatkan di Kota Malili saja tidak mau dia sehingga dilakukanlah kegiatan itu tersebar di semua kecamatan bahkan ke desa-desa ke desa-desa jadi dia bilang jangan sampai kegiatan perayaan ini menjadi perayaannya pejabat saja perayaannya bisa nyanyi lombong menyanyi ke Kola Dinas istri ke Kola Dinas jadi dilengsebar itu contohnya misalnya kita ada tiga kecamatan disana yang mayoritas orang apa saudara kita yang beragama Hindu dilombakan dilakukanlah event disana namanya festival Ogo-Ogo yang biasa cuma orang lihat di Bali nah kalau mau lihat daya tarik gitu disana bisa kita lihat pada saat bulan-tahun timur kemudian ada festival Rahampu Matano dilakukan di yang salah satu desa yang mendapat penerian penghargaan aktif apresiasi desa wisata kemarin nah disitu ada satu festival dibikin kemudian ada festival Karucie ini untuk salah satu suku yang ada di daerah Wasponda kemudian kita lakukan juga kemudian ini bertempatan dengan bulan Ramadan kita lakukan tablik akbar kita lakukan safari Ramadan ke semua kecamatan kemudian ada sarasihan desa bayangkan itu semua menyangkut bagaimana sehingga mulai dari tingkat desa kecamatan sampai ke upatian merasakan bahwa kita sedang berulang tahun di yang ke-20 dan sampai ke pelosok sampai ke pelosok dan puncaknya itu misalnya kita undang suruh ya untuk bisa nanti kita sampaikan penitian untuk mengundang suruh ya untuk bisa hadir kalau bisa live disana siap-siap live kan kita punya acara sama-sama kita sebarkan kebaikan yang dari lu timur apa yang kita lakukan pada saat ulang tahun apa tema utlutin yang ke-20 20 tahun lu timur menginspirasi bisa kita uraikan oh iya 20 tahun peduli menginspirasi apa bisa kita uraikan makna dari tema ini kemarin kemarin baru dilancing tema ini ini tidak lepas dari pemikiran-pemikiran pemupat yang inspiring kemarin itu sehingga itulah menjadi turunannya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang menurut beliau kita harus lebih peduli dan melahirkan inspirasi-inspirasi baru itu sebenarnya apa filosofi jadi kenapa dijadikan 20 tahun peduli menginspirasi sama dengan lahirnya pada tahun baru kalau kita ingat ada peduli saya jaga baru jaga persis itu dan saya ingat saya secara nasional karena saya juga aktif searching di berita-berita nasional itu belum ada daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan segitu yang peduli saya jaga dari itulah yang dirantun kebawah sehingga 20 tahun Louis Timur itu temanya adalah peduli menginspirasi siap Pak Gadis ini kan 2023 ini sudah masuk tahapan pesta demokrasi bergian di Repomir tahun politik nyiri-nyiri sedap apalagi kita lihat ini kan Kominpolu Timur ini memiliki inovasi-inovasi yang cukup luar biasa dan bisa dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk ya Pak Bupati apalagi ada Wakil Bupati sekarang nah bagaimana peran Kominfo ini neutralitas Kominfo kalau menyangkut persoalan masuknya terakhir tahapan demokrasi kita saya selalu merujuk ke undang-undang nomor 5 tahun 2014 harus netral harus netral tapi itu kan kadang regulasi itu dilanggar di sisi atau di level abu-abu itu kadangkala kita berada di situ abu-abu dan pengertian kita bertabrakan dengan aturan pada saat kita lakukan fungsi-fungsi contohnya kalau saya meliput teman-teman saya dari peliputan meliput kegiatan Pak Bupati kan tidak bisa kita lepas dari situ tetapi sepanjang berita itu berita pemerintah kami tetap eksis di situ bukan berita kegiatan politiknya beliau punya proses sendiri untuk bicara tentang politik yang kedua focusnya kami banyak sekali yang mau endorse di situ minta untuk jadi guest Pak Bupati sudah sampaikan ke kami bahwa lu bisa undang orang atau bisa jadikan guest tapi jangan bicara politik pemerintahan saja kita bicara muri pemerintahan di situ sehingga di situlah ranahnya kita memang kita tidak masuk ke sana sudah-sudah di garis bawahi memang no politik no politik nah kita sebagai kardis ini sudah kita instruksikan tidak sudah saya latih hati bermain di ranah itu karena kita bertabrakan dengan aturan aturan ya sekali lagi pegawai negeri diatur oleh ketentuan perundangan saya belum tahu dengan PKPU yang baru tentang PKR ini belum saya pernah baca tetapi pengalaman saya tahun-tahun lalu tentang berpilkara itu memang kita dilarang dilarang tegas tegas jangan coba-coba ASN itu menanti laporan komisi ASN itu menanti laporan sehingga kami dan teman-teman menjalani betul itu bahwa lakukanlah fungsi-fungsi kita sebagai aparatul sipil negara secara netral kalau melihat polisi politik seperti itu tetapi kan di PKPU juga menganjurkan kita untuk mendengar melihat apa orang bernarasi apa orang di lapangan terbuka kan PNS ini memiliki hak pilih kita punya hak pilih hak pilih bukan seperti TNI Polri ya kita punya itu disitulah disitulah kemudian kadang-kadang kita melewati sedikit garis-garis merah itu karena kita punya hak pilih dan di peraturan pilkara kan kita juga diharuskan mendengarkan apa sih penyampaian-penyampaian pidato-pilato politiknya orang-orang yang mau jadi apa namanya tidak diarang kita dengar itu Pak sepanjang jangan terlibat aktif dalam proses yang lain contohnya misalnya ada kampanye terbuka di lapangan kita bisa-bisa datang disitu dengarkan pakai atribut asal jangan pakai atributnya partai partai atau bajunya calon kepala daerah itu salah jadi kita sebagai kadis ini menjamin bahwa instansi yang kita pimpin ini insya Allah insya Allah dia berada di posisi sebagai pengalian masyarakat ada ke disitu sesuai dengan fungsi-fungsi kami bagaimana terjadi konektivitas semua daerah lebih lain di bumi timur bagaimana fungsi-fungsi kehumasan itu bisa berjalan bagaimana aplikasi-aplikasi lahir itu untuk memudahkan dan membantu masyarakat melayani masyarakat kemudian ada satu bidang yang baru ditutupkan kami itu bidang statistik bagaimana melahirkan metadata statistik sektoral itu bisa lahir dengan apa namanya dengan baik disitu dan dimanfaatkan untuk proses perencanaan pembangunan ini kan ada rana-rana politiknya bahwa Bupati sekarang kan ada pendampingnya Wakil Bupati nah biasanya Bupati dan Wakilnya ini dalam pertengahan jalan bentrok karena beda kepentingan politik bagaimana kita melihat itu dan apa harapan kita ke depan agar kita kan sudah tahu bahwa lu timur ini A plus A plus A plus nah hadirnya ini bagaimana kita melihat itu apa harapan kita harapan saya secara pribadi maupun selaku kepala dinas pemimpul tim saya berharap apa yang sudah terjadi sekarang apa yang sudah begitu bagus sekarang berjalan akhirnya Wakil Bupati yang baru itu bisa menjadikan dia menjadi lebih bagus dan berharap bahwa jangan ada komplit di antara kedua pemimpin gitu mesra-mesra lah harmonis ya harmonis lah sehingga proses pemerintah berjalan dengan baik begitu kalau personal masuk ke personal politik no comment no comment nah ini saya mau bertanya secara pribadi ke kita ini sebagai Kadis Komimpo yang sangat enerjik Masya Allah iya masih sangat enerjik nah kita sebagai Kadis Komimpo apa kunci anuta kunci dalam melakoni sebuah profesi sebuah ini pekerjaan seperti kita sebagai Kadis apa kunci anuta rahsia rahsia apa bagaimana bisa saya laksanakan pekerjaan ini sehingga bisa the goalsnya tercapai dimanapun saya disimpan dimanapun saya diberikan amanah untuk melakukan tugas saya lakukan dengan baik seperti itu ya saya lakukan dengan baik bisa lebih diurai yang baik itu bagaimana teman-teman biasa dengar itu kalau saya bicara lakukan saja itu pocsimu dengan baik kalau ada orang yang tepuk tangan itu suplemen untuk membuat kita sebagai pekerjaan jangan gue ikuti butang tidak paham karena sepanjang juga hampir sebuah tahun saya disitu berapa penghargaan yang kita dapat dan menurut saya saya bilang itu suplemen saja penyemangat sepi apa penyemangat saja bagaimana menampak kita kalau kita bekerja untuk dapat penghargaannya lebih jangan kasih abis stamina saja maksudnya bekerja hanya untuk mengajar itu terakhir ini Pak Gadis menurut kita konsep bahagia itu bagaimana? perbaiki isi dalam rumah tangga jangan berpikir di luar konteks itu kalau sudah ada jangan cari yang tidak ada itu konsep bahagia susah itu kalau yang tidak ada mau dijaga cukup apa yang ada di rumah itu saja syukuri apa yang sudah ada kalimat yang lain daripada yang saya ucapkan bagaimana masyukuri apa yang sudah kita berikan oleh Allah insya Allah akan tenang masih banyak kita mau ulas ini cuma karena kita dibatasi waktu kita sudah panjang lebar ini 2 tahun Pemimpah 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 20 tahun Kabupaten Timur Kinerja Pemimpah terima kasih Pak Gadis atas waktu kita hadir di redaksi di koran seru ya sebelum ditutup berangkali bagus nanti kita undang juga siap ya direkturnya seru ya ini untuk kita focus sama-sama tapi saya jadi host siap Pak Gadis jadi guest kita kembali siap kapanpun kita siap dan saya berharap di bulan tahun luar timur ada saya punya teman itu kita live sama-sama disana kita berdua jadi hostnya siap saya berharap begitu oke Pak Gadis oke sahabat seru apa koran seru ya demikian bincang kami bersama dengan Tadis Kominfo SP Lu Timur Bapak Dr. Andres Amrith Darwish kami pamit dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!